Polres Batanghari berhasil meringkus pelaku pembunuhan yang terjadi di Desa Peninjauan. Pelaku diketahui bernama Agus, 34 tahun ini, tengah bersiap-siap ingin melarikan diri saat didatangi polisi. Polres Batanghari berhasil meringkus pelaku pembunuhan yang terjadi di RT 13 Desa Peninjauan, Kabupaten Batanghari pada Kamis malam lalu. Diketahui sebelumnya, seorang duda bernama Muklisin, 26 tahun, tewas ditikam temannya sendiri menggunakan senjata tajam di dalam kamar rumahnya. Korban tewas dengan empat luka tusukan pada bagian leher dan punggung sebelah kanan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, sementara polisi menemukan sebilah pisau yang diduga digunakan pelaku saat membunuh korban. Selain pisau, polisi juga menemukan satu bundal klip bening, satu buah kasur, satu buah bantal, dan satu stel pakaian korban. Sementara pelaku yang diketahui bernama Agus, 34 tahun, warga RT 3 Desa Peninjauan langsung pergi usai membunuh korban. Kapolres Batanghari AKBP Muhammad Ahasan dalam konferensi pers mengatakan, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, polisi langsung melakukan pengejaran ke rumah pelaku. Saat diringkus polisi, pelaku tengah bersiap-siap ingin pergi melarikan diri. Dijelaskan Kapolres Batanghari, motif pembunuhan ini disebabkan hasil pencurian sawit yang tidak diberikan oleh korban kepada pelaku. Dan sawit tersebut sudah dijual oleh korban tanpa sepengetahuan pelaku. Ini dilakukan dua hari sebelum menjadinya. Jadi sudah dijual, hasil jualnya sekitar 2 jutaan. Namun hasilnya bergerata sehingga pelaku merasa kecewa dan sakit hati kepada korban. Jadi otomatis pembunuhan ini sudah direncanakan ya Pak Kapolres? Ya, direncanakan satu hari sebelum jadian. Karena setelah melakukan pencurian, buah air sawit itu langsung menjemahkan. Dan ketika diminta anak bagian saya, korban tidak memberi. Katanya sudah habis. Sehingga pelaku merasa emosi dan merencanakan. Tadi malam melakukan pembunuhan terhadap korban. Ancamannya Pak? Ancamannya di atas 5 tahun dan kami sudah berencana. Memberencana 3-40, bisa seumur hidup. Bagaimana dengan pencuriannya Pak? Untuk pencuriannya kami masih belum menerima laporan dari PP Pusat APN. Jennifer Dauz, Cek TV, melaporkan.